Kita pasti suka berbagi hal-hal yang unik dan menyenangkan kepada orang-orang yang kita sayangi baik di dunia maya maupun di dunia nyata tapi kita kadang gak tau cara yang tepat membagikan cerita tentang Yesus tentu kita gak pengen terlihat kayak pencerama sosmed yang dibagikan ayat alkitab sepanjang hari terus ujung-ujungnya di blok deh sama temen sendiri memulai obrolan tentang Yesus memang cukup sulit dan gak semudah membahas tentang idola Korea atau hal-hal viral lainnya lalu apakah ada cara yang efektif dan menyenangkan untuk berbagi iman kita? yup ada aplikasi Yesiis namanya aplikasi Yesiis berisi konten-konten video yang keren dan relevan yang bisa kamu gunakan untuk menceritakan Yesus ke temen-temen kamu kamu bisa membagikan video Yesiis di sosial media kamu atau juga bisa lewat chat gampang kan? Yesiis bukan cuma membantumu membagikan iman tapi juga membantumu mengasihi orang lain dengan cara yang wajar, relevan, dan tepat install aplikasi Yesiis sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati